Intro Hai Nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki Pada video kali ini kami akan membahas tentang makhluk terbesar di dunia One Piece Dan mengungkap misteri tentang penampakan raksasa laut mengerikan Yang saat itu Luffy hendak menuju ke pulau Skepia Jika kita membahas tentang misteri One Piece tentu tidak ada habisnya Apalagi di alur Wano Kuni saat ini juga masih menyimpan misteri siapa sosok Yamato Anakaido Hingga pada One Piece Chapter 982 ini Tak hanya Mahuk yang memperlihatkan diri di tengah laut Seperti di alur Trailer Bug Juga masih sedikit nakama yang tahu wujud maupun ukuran tubuhnya Nah tanpa berlama-lama lagi Untuk mengisi waktu ruang nakama di rumah saja Berikut pembahasan tentang makhluk terbesar di dunia One Piece dan misteri di dalamnya Smelly juga dipanggil sebagai Smile Adalah sosok jelly salamander, hewan peliharaan milik Caesar Caesar membuat Smelly dengan cara menggabungkan sisa-sisa gas pelacun Seperti H2S yang lalu dikompresi ke dalam gel Dan kemudian bisa hidup karena bekat kekuatan buah iblis Sarah Saranomi Model Axolot Smelly adalah pengguna buah iblis tipe zone pertama Yang berubah menjadi hewan air Menurut Brock, Smelly merupakan monster yang suka menyerang wanita Dan menelihkan pakaian mereka melalui kacungan jelly yang dia miliki Nah ukuran tubuh dari Smelly sendiri yaitu setinggi 150 meter Sanjuan Wolf merupakan anggota Bajalautic yang sebenarnya merupakan tahanan Impeldone level 5 Nah dikonfirmasi dari Fevercard Databook bahwa Sanjuan adalah pengguna buah iblis paramesia Yang mampu mengubah ukuran tubuhnya Dan mengungkap misteri tentang keberadaannya di Impeldone Sejauh ini banyak penggemar One Piece yang bertanya-tanya Bagaimana dia bisa masuk dan keluar dari Impeldone Kalau ukurannya sebesar itu Sangat besar kemungkinan dia bisa keluar maupun masuk Impeldone Berkat kemampuan buah iblisnya Atau lebih tepatnya Sipir penjaga Impeldone memungkinkan menekan kekuatannya dengan batu laut Dan membuat Sanjuan menyusut ke ukuran tubuh raksasa normalnya Kalau memang informasi yang didapat dari Fevercard Databook adalah benar Artinya ukuran Sanjuan yang kita lihat selama ini adalah ukurannya Setelah kemampuan buah iblisnya Sanjuan diaktifkan Kalau seandainya kekuatan buah iblis Sanjuan tidak diaktifkan Ukuran badan Sanjuan kemungkinan besar tidak jauh beda dengan kebanyakan raksasa Impeldone tentu punya cara tersendiri untuk memasukkan dan mengeluarkan raksasa Mengingat banyaknya ras raksasa di dunia One Piece Juga bukan hal yang aneh kalau Sanjuan bisa dijebloskan ke dalam penjara Impeldone Kalau ukurannya sama seperti raksasa normal Nah, ukuran tubuh Sanjuan dalam mode buah iblis aktifnya yaitu 180 meter Surume adalah seekor kreker yang sempat menghadang romangan Luffy saat hendak menuju ke pulau manusia ikan Tapi sayangnya ia dihajar oleh Zoro dan juga Luffy Mengingat Luffy adalah pencinta hewan buas Maka dengan mudah Surume mampu dijinakkan Dan dijadikan hewan peliharaan topik jerami ketika mereka berada di pulau manusia ikan Surume yang pada awalnya membantu Hody Jones dari bajak laut manusia ikan baru Kemudian berpihak kepada Luffy Karena Luffy berjanji akan menyelamatkan saudara dari Surume yang diancam oleh Hody Jones Nah, ukuran tubuh dari Surume sendiri mencapai 300 meter Labon merupakan paus raksasa yang dulunya akrab dengan bajak laut rumber 50 tahun lalu Brook yang saat itu belum menggunakan buah iblis dan masih bergabung dengan bajak laut rumber Selalu memainkan musik untuk Labon Namun mereka terpisah dan berjanji untuk bertemu kembali di pintu masuk Greenland Namun, naasnya semua club bajak laut rumber mati kecuali brook yang merupakan pemakan buah iblis Di alur cerita lain, Luffy juga sempat bertemu dengan Labon saat tidak naik ke pintu masuk Greenland Dan tentu saja, Luffy juga akrab dengan paus raksasa tersebut Untuk ukuran tubuhnya, Labon memiliki tinggi mencapai 400 meter Pika merupakan anggota keluarga Doflamingo yang dihadapi oleh Kruto Pijerami di alur Dreslosa Karena kemampuannya yang cukup mengerikan, ia menjadi ancaman besar dan bahkan dapat menghancurkan seluruh Dreslosa Pika, pemakan buah iblis Isu-Isu Nomi, membuatnya menjadi manusia batu Tidak hanya mampu untuk menjadi batu, Pika juga mampu menciptakan batu dan memanipulasinya sesuai dengan kendaknya Ia bahkan bisa menyaut dengan seluruh dinding batu yang ada di dalam kastil Dreslosa Ia juga mampu merubah wujud menjadi batu raksasa yang mampu menghancurkan beberapa gedung dengan sekali tendangan Ukuran Pika saat menjadi monster batu adalah 800 meter Shaking adalah makhluk laut yang umumnya lebih besar dari makhluk laut biasa Shaking ini banyak terdapat di perairan Greenland Walaupun dalam beberapa kastus mereka sempat ditemukan di tempat lain Seperti di perairan Pulau Manusia Ikan Ukuran dari para Shaking memiliki tinggi sekitar 5000 meter Zunisa merupakan gajah purba super besar berusia ribuan tahun Di atas punggungnya terdapat Pulau Zoo yang merupakan tempat tinggalnya para sekuming Zunisa sendiri berjalan terus menerus mengintari lautan dunia baru tanpa berhenti Dikenal juga sebagai Pulau Hantu karena lokasinya tak dapat ditunjuk oleh logpost Ukuran dari gajah ini yaitu 35.000 meter Saat lupi berserta krunya hendak menuju ke Pulau Skepia Mereka melihat 5 sosok bayangan yang memiliki ukuran yang sangat besar Yaitu sekitar 44.000 meter Kapal bajak laut topi jerami pun terlihat hanya sebesar ujung kuku mereka Siapa sebenarnya sosok dibalik bayangan besar itu? Hal ini menurut pendapat kami saat rombongan Luffy sampai di Pulau Skepia Bayangan Luffy di atas Pulau Skepia pun maka akan tampak begitu besar Jadi yang dilihat sebagai raksasa laut tersebut merupakan pantulan dari penduduk Skepia Dan bentuk fisiknya juga terlihat cukup mirip Namun semua ini masih menurut pendapat kami saja Florian Triangel secara harfiah-fiah diartikan sebagai zona segitiga setan Atau segitiga Florian Adalah hamperan laut yang hampir dilewati jika berlayar dari Water 7 menuju ke Pulau Kyojin Area ini diselubungi kabut tebal hingga menghalangi semua sinar matahari masuk Telah banyak kapal yang hilang di area tersebut Hingga saat ini keberadaan mengenai makhluk tersebut masih belum diketahui Berbagai teori menarik mengenai makhluk ini mulai bermunculan Salah satu yang menyebutkan bahwa makhluk tersebut merupakan Omibazu Omibazu merupakan makhluk mitologi Jepang yang hidup di laut dan menyerang kapal yang lewat Nah tak heran disebutkan jika monster Florian ini memiliki ukuran yang sangat besar Dan menuduki posisi pertama dari semua makhluk di dunia One Piece Yaitu 54.000 meter Oke sekian dulu pembahasan kali ini Jika nakama menyukai video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Salam Nakama Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton